Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ana Widya Stuti Hari ini saya akan membahas materi yang ada di dalam buku saya Yang berjudul 77 Permasalahan Anak dan Cara Mengatasinya Penerbitnya adalah Elek Media Komputindo Saya akan mengambil materi yaitu di bab 12 Yang berjudul Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktif atau ADHD Nah disini akan dijelaskan Apa pengertian dari hiperaktif dan gangguan pemusatan perhatian ini Kemudian apa faktor-faktor penyebabnya Gejala-gejala yang tampak Dan apa saja atau bagaimana intervensi dan cara mengatasi kita sebagai orang tua dan guru Nah buku ini Buku yang sangat lengkap karena Menguat 77 Permasalahan Anak dan Cara Mengatasinya Buku ini telah tersedia di bramedia dan toko-toko online jika nanti bapak ibu guru atau orang tua berminat Dan kali ini saya akan membahasnya dan selamat menyimak Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktif atau GBPH Atau biasa disebut Attention Deficit Eperitivity Disorder atau ADHD Nah apa itu ADHD Nah apa itu ADHD Adalah suatu kondisi medis yang ditandai atau gejala utamanya yaitu Gangguan perhatian muda beralih Hiperaktif Dan Impulsif Impulsif adalah ketidakmampuan mengontrol diri Tidak tahu aturan Agresif Suka merebut barang orang lain Dan tidak sabar menunggu Nah ini anak yang mengalami ADHD Ini ciri-cirinya Hiperaktif Apa itu hiperaktif? Kita sering menyebutnya dengan hiperaktif ya Anak yang tidak bisa diam Padahal itu belum tentu tergolong dengan hiperaktif Nah apa yang disebut dengan hiperaktif Merupakan aktivitas motorik yang tinggi Dengan ciri-ciri aktivitasnya selalu berganti Tidak mempunyai tujuan tertentu Berulang dan tidak bermanfaat Nah ini anak-anak seperti ini Biasanya memang tidak bisa diam Tetapi aktivitasnya tidak mempunyai tujuan tertentu Yang penting dia bergerak-bergerak Walaupun kadang tidak bermanfaat Bahkan cenderung agresif Terkadang suka menyerang anak yang lain Apa sih faktor penyebab hiperaktif? Nah yang pertama kali adalah Faktor neurologik Faktor neurologik disini Adalah lamanya persalinan Persalinan dengan alat bantu Bayi lahir dengan berat badan rendah Usia ibu yang terlalu muda Perokok dan peminum alkohol Nah ini biasanya terjadi Kadang sebelum persalinan itu sendiri Atau bayi masih dalam kandungan pun Ibunya biasanya Rokok atau peminum alkohol Nah ini yang pertama Kemudian penyebab kedua adalah Faktor toksik Nah ini setelah lahir biasanya Zat makanan seperti sali silat Bahan pengawet Kadar timah dalam serum darah anak Yang meningkat Dan terkena sinar ronser pada saat hamil Jadi hati-hati bagi ibu yang hamil Ketika mengadarkan Atau sedang sinar ronser pada saat hamil Itu bisa berpengaruh Anak menjadi hiperaktif Kemudian banyak makan pengawet Nah ini yang perlu hati-hati juga ibu-ibu Karena sangat mempengaruhi Atau berimbas pada Anak menjadi hiperaktif Kemudian faktor yang ketiga Ada faktor genetik Kurang lebih sekitar 25% Atau 35% dari orang tua Atau saudara yang masa kecilnya hiperaktif Akan menurun pada anak Nah ini keturunan biasanya ya Nah yang keempat adalah faktor psikososial Dan lingkungan Hubungan yang keliru antara orang tua dan anak Seperti kurang perhatian di rumah Dan kurang diarahkan dengan tepat Ini juga bisa mengakibatkan Anak menjadi hiperaktif Nah Apa sih gejala-gejala Atau yang bisa kita lihat Atau ciri-ciri yang tampak itu Nah Di rumah Kalau di rumah anak seperti apa Nah ini ciri-cirinya ya Selalu bergerak Tidak mau diam Emosinya labil dan mudah marah Cepat bosan Sering mengganggu teman Dan selalu ingin dituruti kemauannya Sulit berkonsentrasi Anak sering bertingkah Seperti digerakkan oleh motor Alias benar-benar tidak bisa diam ya Mempunyai kesulitan belajar Kesulitan dalam menulis dan mengejah huruf Kesulitan mengikuti perintah Karena sering mengikuti kata hati Yang jadi sering mengalami kecelakaan Ini anak-anak ini tidak tahu bahaya Dan karena emosinya yang labil Mudah marah Dan kadang-kadang Bertingkah Yang agresif Nah ini biasanya ciri-ciri yang tampak Ketika di rumah Kemudian kalau di sekolah Perhatian anak muda beralih Jadi mainan satu belum selesai Udah berganti dengan mainan yang lain Atau sedang belajar yang satu Belajar pelajaran yang satu Dia akan cepat beralih Pembosan intinya Tidak dapat menyelesaikan tugas sampai selesai Ini hampir selalu ya Kemudian sering jalan-jalan di dalam kelas Berputar-putar Dan gerakan yang berlebih Sulit sekali duduk diam Mengganggu kelas karena sering berteriak Sering gugup dan gelisah Suka semaunya sendiri Sulit disiplin Ini terlihat sekali ya Anak yang tidak disiplin Kemudian semaunya sendiri Bahkan cenderung agresif Sering jalan-jalan dan super aktif Atau tidak bisa diam Konsentrasi Tidak bisa berkonsentrasi Intinya Anak yang hiperaktif ini Nah Sekarang bagaimana intervensi Dan cara kita Sebagai orang tua dan guru Dalam mengatasi anak hiperaktif ini Yang pertama Hiperaktif Disebabkan oleh gangguan fisik Ini sebagian besar ya Memerlukan penanganan yang multidisipliner Yaitu pendidik Orang tua Dan ahli Seperti dokter Atau psikolog anak Kemudian yang kedua Jika ada anak hiperaktif di sekolah Biak sekolah harus menyediakan Neurologi Psikolog anak Dan pembimbing khusus Nah ini dilaksanakan pun Juga harus bersifat khusus Kemudian Terapkan disiplin dengan ketat Nah dengan menerapkan disiplin ini Tanpa menghukumnya secara perlebihan Bila anak melakukan kesalahan Kemudian yang keempat adalah Menjaga komunikasi Bersabar Lebih memberikan kasih sayang kepada anak Serta mencurahkan perhatian Terhadap semua tingkah lakunya Agar tetap berada dalam kontrol Kemudian Mengontrol pemberian makan Yang mempengaruhinya Karena Untuk menghindari makanan ringan dan manis Yang mengandung pewarna buatan Dan penyedap rasa Ini kita harus benar-benar ketat Kemudian Makanan tersebut dapat mendorong Aktifnya hormon yang menyebabkan Anak gelisah Nah ini kenapa kita harus mengontrol Dan mengatur pemberian makanan Kemudian Menemani anak melakukan aktivitas Pendidik harus menciptakan situasi Dan kondisi Karena anak biasanya memiliki Energi yang berlebihan Pada saat pelaksanaan proses belajar Pendidik endaknya menggunakan Teknik penguatan yaitu Menghargai setiap usaha Dan keberhasilan yang dicapai oleh anak Nah ini guru ya Biasanya menciptakan situasi dan kondisi Yang menyebabkan anak merasa berhasil Misalnya Memberikan tugas-tugas yang mungkin Dapat diselesaikan dengan mudah Dengan cara demikian Anak akan merasa senang Dalam mengerjakan tugas Sehingga anak hiperaktif ini Tidak cepat mengalihkan kegiatan Dengan kegiatan yang lain Nah ini Sulit konsentrasi atau gangguan Pemusatan perhatian Atau GPPP itu apa Yaitu suatu gangguan pada otak Yang mengakibatkan kesulitan konsentrasi Dan pemusatan perhatian Nah ini 80% anak yang mengalami GPPP Memperlihatkan kesulitan belajar Dan kelainan perilaku Apa faktor penyebab GPPP Penyebabnya yang pertama adalah Faktor genetis Terutama pada anak laki-laki Kemudian Gangguan pada masa prenatal Atau pada masa Di dalam kandungan Dan ada Masa prenatal Atau pada saat proses kelahiran Kemudian yang ketiga adalah Ibu hamil yang kecanduan alkohol Yang keempat Akibat trauma kepala Misalnya karena proses persalinan Yang menggunakan alat bantu Atau benturan keras di kepalanya Nah ini bisa menyebabkan Anak yang gangguan Pemusatan perhatian Kemudian keracunan timbal Zat pewarna Dan dosis tinggi dalam makanan Yang terakhir adalah Tekanan psikososial Seperti tidak mendapat perhatian Dan kasih sayang orang tuanya Sehingga kebutuhan dasar anak Tidak terpenuhi Nah bagaimana intervensi Dan cara mengatasinya Yang pertama adalah Mencermati Ke aktivitas atau kegiatan Yang disukai anak Dengan ciri Anak akan memiliki Perhatian yang lebih Pada aktivitas tersebut Misalnya Anak suka sekali Memperhatikan gambar-gambar hewan Hal ini dapat dijadikan Dasar pendekatan Kepada anak Melalui hal yang Disukainya Kemudian yang kedua Mengajarkan dan Menguatkan perhatian Yang terfokus Dan mendetail Nah ini anak Dibimbing bersama Untuk memperhatikan Sesuatu dengan Lebih detail Atau lebih teliti Misalnya dengan Memperhatikan stimulus Yang berupa Gambar-gambar Untuk mencari Persamaan dan Perbedaan Ini contoh Kegiatannya Kemudian Dalam menata Ruangan kelas Haruslah rapi Sehingga anak Tidak cepat Beralih perhatiannya Ini tantangan Bagi guru di sekolah Lalu beri Pujian dan Lewat pada anak Setelah menyelesaikan Tugas dengan baik Perlu diperhatikan Bahwa Tugas yang diberikan Jangan terlalu sulit Dan Terlalu mudah Dalam proses Menyelesaikan tugas Kesimpulan dari Deteksi didik GPPH Ini dilakukan Berdasarkan Adanya Keluhan dari Orang tua Atau guru Yang dianggap Tidak wajar Dengan perilaku Anak lain Pada umumnya Ini biasanya Yang terlihat Misalnya Anak sering Tidak bisa duduk tenang Anak selalu bergerak Tanpa tujuan Dan tidak Mengenal lelah Anak sering usil Dan sering Mengganggu temannya Serta sering terjadi Perubahan Suasana hati Yang mendadak Impulsif Yang tadi Kadang menyerah Agresif Dan lain sebagainya Anak dengan Kemungkinan Adanya gejala GPPH ini Perlu dirujuk Ke rumah sakit Yang memiliki Fasilitas Kesehatan jiwa Atau Tumbuh Kembang Anak Tadi adalah Penjabaran Anak ADHD Dan bagaimana Intervensi Dan cara Kita sebagai Orang tua Dan guru Mengatasinya Dan jika Tayangan ini Bermanfaat Silahkan Subscribe Like Comment Dan share Buku ini Telah tersedia Di Gramedia Dan toko-toko Online Di seluruh Indonesia Terima kasih Sampai jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax